Intro Dua warga desa di kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat lakukan tradisi setiap tahun yaitu tukar nasi dalam acara haul dan tahlilan yang dilaksanakan di pemakaman atau kebuyutan Terlihat sangat antusias, warga dari dua desa yakni desa Waringin dan desa Wuragati memadati area pemakaman atau kebuyutan untuk menggelar haul dan tahlilan pada Kamis pagi 17 Oktober Warga dua desa di kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat ini mempunyai tradisi setiap tahunnya dengan cara tukar nasi Dua warga desa ini berbaur sambil membawa nasi serta lauk pauknya yang mereka bawa dari rumahnya masing-masing dan saling bertukar sebelum acara doa tahlilan dimulai Tradisi haul di desa Waringin kecamatan Palasah memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat ikatan sosial dan spiritual masyarakat Melalui kegiatan ini, masyarakat di dua desa ini dapat saling mengenal lebih dekat serta meningkatkan rasa kebersamaan dan solidaritas dalam konteks spiritual Warga masyarakat dua desa ini berdoa dengan hidmat yang dipimpin langsung oleh sesepuh desa setempat Sementara usai menggelar doa atau tahlilan, nasi yang sudah saling tukar mereka menyantapnya langsung di acara haulan Namun tidak sedikit juga ada beberapa warga yang memilih dibawa pulang yang nantinya dimakan bersama keluarganya Adapun peringatan haulan ini dilaksanakan di makam leluhur atau sesepuh Tradisi tersebut memiliki tujuan untuk mendoakan leluhur atau sesepuh yang telah mendahului agar mendapatkan kedamaian di akhirat Alhamdulillah rangka kegiatan ini, rangka tahunan yaitu acara haulan Alhamdulillah mungkin rutinan, adat desa, tiap dilaksanakan antara dua desa, Wera Gati dan Waringin Apa ini sebagai tradisinya? Tradisi sebelum kita haulan, kita hadoro, kita melaksanakan tukernasi antara dua desa itu antara desa Wera Gati dan Waringin Tujuannya kita memperat talisilat rohmi antara dua keluarga, antara dua desa antara desa Wera Gati dan Waringin Semakin hari, semakin tahun, semakin meningkat talisilat rohmi tapi terat, Alhamdulillah semakin kompak antara dua desa Acara haulan yang saya dilaksanakan semenjak saya melaksanakan jadi pimpinan desa, kepala desa yaitu 11 tahun sudah dilaksanakan rutinan karena kebiasaan adat budaya dari dulu, di tiap-tiap desa mungkin di tempat pemakaman, Alhamdulillah mungkin di Waringin ada tujuh pemakaman Alhamdulillah mungkin hari ini, hari Kamis bertempat di Mbah-Mbah Buyut, Pangarang Tempat kami ke depan talisilat rohmi antara dua desa Wera Gati Waringin masyarakat Waringin, masyarakat Wera Gati selalu kompak dan selalu hadir banyak orang yang datang kita berdoa memacat ke Allah mudah-mudahan apa yang dicita-citakan, kita dikabulkan Allah SWT Kepala desa Waringin Umar menjelaskan bahwa tradisi tukar nasi ini sudah puluhan tahun dilaksanakan pada setiap tahunnya dengan tujuan untuk mempererat talisilat rohmi Dari Majalingka, Jawa Barat, Udin Pepe melaporkan Dari Majalingka, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat